PT Kereta Api Indonesia atau KAI melalui DAO 7 Madiun saat ini mulai mengoperasikan kereta api bias dari stasiun Madiun jurusan Bandara Adi Sumarmo, Solo dengan harga tiket Rp40.000 per tiket, Madiun Wali Kukun Ngawi Rp20.000 per tiket, Madiun Magetan Rp7.000 per tiket. Pengoperasian ini dilakukan untuk mengurai angka kemacetan transportasi lain di jalan raya, memberikan pelayanan prima terbaik sesuai Undang-Undang Perkereta Apian yang berlaku. Diharapkan warga dapat menggunakan transportasi kereta api, merasakan pelayanan kereta api lebih cepat dibanding kendaraan lain di jalur darat. Dalam sehari, pemberangkatan kereta api bias dijadwalkan dua kali, setar dari stasiun Madiun, Magetan, Ngawi, dan terakhir di Bandara Adi Sumarmo, Solo dalam hitungan waktu kisaran dua jam. Mulai hari ini, PT. Gereta Api Indonesia Perserudah P7 Madiun menghadirkan layanan baru yang akan menghubungkan masyarakat Madiun dan setarnya dengan Bandara Adi Sumarmo, Solo. Masyarakat akan dapat menikmati uji coba layanan angkutan kereta api langsung dari stasiun Madiun menuju stasiun Adi Sumarmo, Solo yang merupakan stasiun terdekat dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Layanan ini akan dioperasikan dengan menggunakan KABIAS yang menawarkan perjalanan pulang-pergi antara stasiun Madiun dan stasiun Bandara Adi Sumarmo, Solo. Perjalanan KABIAS setiap harinya terdapat dua keperangkatan pulang-pergi dari stasiun Madiun dan stasiun Bandara Adi Sumarmo. Dengan harinya layanan ini, masyarakat Madiun yang hendak melakukan persenet penerbangan melalui Bandara Adi Sumarmo, kini dapat menikmati akses transportasi yang lebih mudah, cepat, dan nyaman tanpa perlu khawatir dengan kemacetan di jalur darat. Integrasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memanfaatkan transportasi publik, mengurangi kepadatan lalu lintas, dan mendukung konektivitas antar wilayah di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hingga kini PT Kereta Api Indonesia atau KAI selalu menghadirkan pelayanan terbaik, integrasi, agar warga merasakan aman, nyaman, efisien dalam melakukan perjalanan keluar kota. Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV Garda Revolusi Multimedia Terima kasih telah menonton!